What's up, Visual Fans? Welcome back to Time Out! post di IG dan Twitter mereka kalau mereka nge-sign Marquise Bolden. Jadi, semua harus menanyakan gue di DM bahwa apakah ini Marquise sudah masuk ke rosternya Bucks atau belum sebenarnya. Karena gue males balesin satu-satu, jangan ingin gue buka kelas aja lah ya hari ini. Terima kasih kepada Milwaukee, both shout out to the Bucks, man. Yang sudah berandil hari ini untuk memberikan views dan juga engagement untuk Time Out hari ini. Tapi jelas, materi utama untuk kelas hari ini, Pak Dosen akan membahas tentang ataupun juga mengulang kelas 4 hari yang lalu tentang kalau di mana Marquise Bolden ini akan compete for a spot di rosternya Milwaukee Bucks. And hari ini gue juga akan membahas tentang Mario Wuxang yang latihan ataupun juga melakukan private workout dengan Zane Adnan. So, itu akan jadi bahasan utama kita hari ini. Tapi sebelum itu gue mau kasih tau aja nih, besok gue akan rilis episode Thrust Talk terbaru bersama Coach Tyler Farias. Ya sekalian semua maksudnya udah tau banget lah ya, kalian udah nonton di interview-nya main basket juga. Tapi kalau di interview-nya Thrust Talk akan lebih personal sih tentang dia. Gue nanyain tentang bagaimana waktu itu dia bisa decide untuk pindah ke Indonesia dan apakah susah atau tidak. And of course, ada lah beberapa question yang seru-seru lah. Gue tanyakan tentang Marcus Bolden, tentang dia Max, tentang Widi. So, make sure you guys stay tuned for that interview tomorrow. Mungkin untuk members kalian akan dapet duluan sih. Mungkin ya hari ini gue usahain, malam ini. Ya, men, itu kenapa kalian harus join members juga. Biar kalian selalu update it tentang berita basket. Biar gak bingung juga nih berita mana yang bener, mana yang salah. Ya, kita banyak banget lah orang-orang yang seru. Time out geng yang seru di membership. Jadi, 20 ribu sebulan. Kalian bisa support channel ini. Dan kalian juga bisa join our exclusive Discord. Ntar season NBA udah mau mulai nih. Makin seru nanti obrolannya. Hari ini pun gue bocorin. Kalau di Indonesia nanti akan ada liga baru. Penasaran gak tuh? Bisa-bisa mulainya akhir tahun ini lagi. So, once again, shout out untuk para members gue. Please join guys. Kalau kalian belum, jangan sampai ketinggalan jadi time out geng. Untuk support channel ini. Of course, thank you so much yang udah selalu nonton time out setiap episodenya. Kalau gitu, kita langsung ke comment of the day hari ini. Yang datang dari Tony Tayadi. Yang mengatakan, Apakah konten 3 Point Contest akan jalan lagi kok? Diusahakan. Gue pengen banget nih. Ini adalah salah satu segmen favorit gue. Tapi kemaren ini kan karena pandemi, kendalanya lapangan. Mungkin juga orang gak mau ketemu. Jadi, semoga aja sih sebentar lagi bisa comeback segmen 3 Point Contest. Karena gue tau, kalian semua pada pengen lihat gue lari suicide kan? Jadi, kalau gue lari sekarang udah pasti kayaknya muntah sih. Jujur aja. Dan terakhir itu sama Efrael. Gila, dia masih umur 12 tahun loh disitu. Sedangkan sekarang dia udah mungkin 15 tahun atau 14 tahun. Dia udah ngedang mainnya guys. Si Efrael ini. Excited to watch him play. So, yeah man. Semoga aja sih gue bisa lakukan 3 Point Contest lagi. Dan semoga kita akan dapet bintang-bintang besar untuk 3 Point Contest segmen. So, once again, thank you so much to Tony Tayadi for the comment. Hari ini, rock and troll. Gue akan skip dulu. Tapi, gue mau kasih special shout out untuk Mas Gojek. Yang gue gak tau namanya siapa. Tayak mainnya, dia memberikan kita inspirasi. Dan this is a very nice video. Dan ini memang video-video yang perlu viral di Indonesia menurut gue. Karena dia bekerja keras untuk bisa beli Curry 9. We believe. Gila, men. Dia udah 25 ribu right, man. That's crazy. Jadi, bener-bener gue appreciate banget perjuangannya dia untuk mendapatkan sesuatu. Dia juga pasti akan appreciate sepatunya dia lewat usahanya dia yang luar biasa. Men, shout out to. Tuh Mas Gojek ya sih for that story, man. Just an amazing story. Dan gue harapkan Under Armour akan kasih dia sepatu sih. Curry 9 lainnya sih. Menurut gue, pantas banget dia untuk dapet another prayer. Ataupun juga di-endorse sama Under Armour. So, once again, shout out to that Mas. Semoga dia juga time out gig sih. Kalau dia time out gig, tulis di comment section di bawah ya. Kalau gitu, tanpa panjang lebar. Kita akan langsung masuk ke kelas hari ini. Ataupun juga materi utama hari ini. Dimana sebenarnya Bolin ini udah masuk ke rosternya Bucks atau belum sih? Nah, hari ini fans-fansi Indonesia seperti gue bilang pada happy. Tapi pada bingung juga sih. Jujur aja. Karena Bucks hari ini di IG dan Twitter memberikan welcome to Milwaukee. Kepada our guy, Marquis Bolden. Dan kayaknya itu mendandakan kalau Bolden tuh udah jadi bagian dari Milwaukee Bucks. Lalu NBA Indonesia juga tidak membantu dengan captionnya mereka. Yang mengatakan selamat. Yang memberikan selamat kepada Bolden. Sudah masuk ke rosternya Bucks. Sezen 2022-2023. Makin bikin orang bingung aja sebenarnya. Dan ini sebenarnya antara gue yang belum update. Tentang statusnya Marquis dengan Bucks. Atau memang ini ada miscommunication tentang informasi ini sekarang ini. Apa jangan-jangan Bucks liat tweet gue juga kali. Dia liat tweet gue tentang kalau dia harus post tentang Bolden. Kepada situ mereka bikin tes the water. Tes the water seramnya apa sih netizen Indonesia. Jangan dilawan guys netizen Indonesia. Tadi sampai gue rekam video ini. Video timeout ini. Fotonya Bolden itu udah 41.273 ribu likes. Dan 1470 komen. Sedangkan videonya Yanis ngomongin dia belum mau kasih jokes. Itu hanya 17.097 likes. Sedangkan komennya hanya 27. Waduh emang the power of netizen Indonesia is just different. Gila sih kalian semua. Yang belum like dan komen. Mendingan langsung sih ke fotonya Bolden deh. Siapa tau Bucks langsung impress sama pasarnya Indonesia. Dan langsung mau sign Marquis Bolden untuk kontrak jangka panjang. Siapa tau. Tapi balik lagi ke Bolden. Seperti gue bilang hari ini fans basket Indonesia pada bingung. Apakah Bolden udah sign standard kontrak. Atau udah jadi two way player kah. Apalagi fotonya Bolden juga ada di rosternya Milwaukee Bucks. Dan ini orang makin kayak wah udah ada nih fotonya nih gitu kan. Tapi memang pemain yang ada kontrak Exhibit 10. Itu biasanya ada fotonya memang di roster. Seperti gue kasih contoh ke kalian. Ini gold seed warriors. Mike McClung ini juga di bawah kontrak Exhibit 10. Jadi dia belum guaranteed kontraknya. Tapi fotonya dia juga ada di rosternya warriors. Jadi ini adalah hal yang normal terjadi di NBA. Eh tadipun gue mencoba untuk mencari jawabannya di press release-nya Bucks. Tapi press release-nya Bucks-nya juga awesome. Nggak dijelasin tipe kontraknya apa yang ditatangkan sama Marquis. Jadi makin ngeselin aja dari pas nyari informasinya. Dan gue juga mencoba WhatsApp agent-nya Marquis. Biasanya dia balesnya lumayan cepet. Tadi gue mungkin WhatsApp dia jam 10 malam waktunya dia. Dia kalau-kalau tinggal di Toronto. Gue yang nggak dibales. Lalu gue cuma mau nanya konfirmasi tentang kontraknya gimana nih. Jadi beneran udah sign atau masih Exhibit 10 gitu. Jadi tumen banget sih. Biasanya dia balesnya cepet sih. Jadi gue tadi agak bingung kenapa. Dan gue tadi berpikiran mau I message Marquis. Karena gue ada nomornya dia kan. Tapi gue nggak enak lah kalau nggak nanya. Karena kemarin juga agent-nya udah bilang. Jangan kontak dulu. Jangan interview dulu. Karena dia mau fokus untuk training KM-nya Bugs. Jadi I respect that. Jadi yaudah. Gue tetap percaya. Kalau Bolden ini belum resmi masuk ke rosternya Bugs. Belum masuk ke roster utamanya Bugs. Dia hanya masih dalam kontrak Exhibit 10 saja. Yang merupakan kontrak minimum 1 tahun. Dan nantinya bisa dirubah. Jadi 2-way kontrak. Kalau dia nggak lolos ke roster utamanya. Jadi ini dia kontraknya nggak guaranteed. Ini nggak guaranteed sama sekali. Kontraknya Bolden. Jadi dia bisa aja. Tiba-tiba nanti baru main berapa game di preseason. Bisa aja di wave. Kita nggak pernah tahu. Dan kalau nggak salah juga kan. Semain gue kasih tau kalian di timeout itu. G League rights-nya itu masih sama Yuta aja. Kalau gue nggak salah. Baca ya di online itu. Tapi kita tunggu aja nanti bagaimana setelah training KM mulai. Training KM aja belum mulai. Orang-orang ada padanya. Udah bilang seleksinya udah lolos nih. Orang yang training KM aja baru mau mulai besok kayaknya. Di Amerika. Sekarang ini kan dia masih media day. Masih foto-foto. Bikin promo video. Jadi belum ada latihannya itu belum ada sih. Kalau setahu gue hari ini ya. Baru latihannya itu kayaknya. Mungkin hari ini latihannya kayak shoot around gitu. Tapi besok baru yang mulai intense latihan conditioning. Ya persiapan training KM lah. Nanti mungkin ada liputan juga dari NBA TV. Siapa tau NBA TV interview Marcus Bolden. Wih siap sih. Terus Marcus tiba-tiba say shout out to Indonesia. Pecah tuh. Dia bilang gue harus jadi orang PR sih. Gue harus jadi orang PR. Gue pinter. Gue kayaknya lumayan pinter lah. Bikin-bikin kayak apa. Biar rame lah. Biar rame interviewnya. Tapi. Kok emang gak akan diri sendiri ya. Tapi gue percaya lah sama dua orang ini. Yang membeberkan ataupun juga yang broke the news tentang Bolden masuk ke training KM Bucks. Mereka adalah Keith Smith dan juga Eric Nem. Ini adalah dua reporter yang cukup di-respect juga pastinya. Mereka harusnya gak salah lah. Informasinya mereka gak salah. Mereka Keith bilang bahwa Bolden dapet training KM contract. Sedangkan Eric mendapatkan bilang bahwa Bolden melakukan exhibit 10 contract. Which is ini adalah itu. Training KM contract adalah exhibit 10 sih biasanya sih. Jadi. Ya itu adalah informasi yang gue percaya. Dan gue masih stick with that news. Gue masih belum bilang bahwa Bolden udah resmi masuk. Dan akan bermain regular season di Milwaukee Bucks nantinya. Oke. Sekarang ini of course. Untuk Bolden lebih berat lagi untuk masuk ke rosternya Bucks. Karena mereka baru aja resign Jordan Wara. Untuk dua tahun sebesar 6,2 juta USD. Ini menandakan bahwa Bucks sekarang udah punya. Gue gak tau sih 15 atau 16 ya. Kayaknya 15 sih tapi. 15 pemain dengan guaranteed contract masuk ke training camp. Dan untuk sebuah tim masuk ke regular season. Itu mereka juga cuma boleh bawa 15 kontrak yang guaranteed. Semakin tricky aja sih buat Bolden bisa masuk ke roster utamanya Bucks. Kecuali kalau ada trade. Ataupun Bolden tiba-tiba berubah. Jadi kayak Hakim Olajuwon ataupun juga Patrick Ewing nantinya pas lagi preseason. Nah itu yang bisa bikin Bolden masuk ke tim utamanya. Bucks. Tapi seperti gue bilang agentnya Marquise kemarinnya juga sempat kasih tau gue. Kalau Bucks ini suka banget sama Marquise. Dan Marquise is fully healthy sekarang ini. Jadi katanya bisa aja Marquise masuk ke program. Ataupun juga ke plan jangka panjangnya Milwaukee Bucks. Jadi untuk Marquise mungkin kesempatnya. Mungkin belum tahun ini masuk ke NBA. Tapi bisa aja tahun depan ataupun juga dua tahun lagi. Jadi kita gak usah takut menurut gue. Gue yakin one day Marquise akan ada di NBA dan akan dapet kontrak standar sih. Gue sangat yakin dengan hal itu. Dan gue pengen banget sebenernya memang Bolden untuk tembus tahun ini. Karena gila ya main sama Yanis, Chris Middleton, sama Jeru Holiday. Kemana ada yang bilang. Wah gak kebayang sih Yanis. Apa? Gak kebayang sih Bolden abis main sama Pras, sama Bram. Maksudnya besoknya mainnya sama Chris Middleton, sama Jeru Holiday, sama Yanis. Gila juga sih emang sih kalau dipikir-pikir sih. Ya. Apalagi ada Brooke Lopez, ada Bobby Porce. Ini adalah tim yang... This is championship team. Dan juga dilatih sama coach. But seperti gue bilang, Marquise tuh akan dapat banyak banget pelajaran dan juga pengalaman yang berharga. Menurut gue walaupun dia gak masuk ke NBA dengan Bucks. Tapi training camp ini menurut gue adalah probably his best experience nantinya sih. Untuk dia mengejar mimpinya ini. Tapi gue memang harus realistis juga. Apalagi gak... Aduh, Ate Tukumpo banyak bener kayak di Bucks ini. Tapi maksudnya apa? Gue ngeliat tim ini banyak veteran lah. Sebenernya gue bilang tadi ada Brooke Lopez, Cerce Ibaka, Bobby Portis. Belum lagi ada Mamu. Yang juga ada di 2-way kontraknya Bucks. Dan juga main bagus main di Euro Basket. Jadi menurut gue agak berat untuk Bolden bisa tembus. Butuh keajaiban menurut gue untuk dia bisa tembus ke roster utamanya Bucks. Tapi once again kita sebagai fans basket Indonesia. Kita akan terus support Bolden. Apapun yang terjadi. Kita doakan yang terbaik. Semoga aja bisa tembus sih. Itu adalah harapan kita tetap semuanya. Tapi kalau gue masih feeling bahwa Bolden akan main di G League. Dan dia akan main bagus. Dia akan main bagus di G League menurut gue. Dan dia akan di call up. Gue gak tau tim apa yang call up dia di NBA. Tapi gue yakin itu akan terjadi season ini. Jadi kita doakan aja lah. Time out, geng semua. Kita doakan si Mas Joyo ini agar dia bisa menggapai mimpinya masuk ke NBA. Amin. Kalau gitu kita masuk ke berita berikutnya. Hari ini juga gue seneng banget liat Our Legend Mario Wusang bisa private workout. Dengan Zane Adnan. Bro keliatannya lagi ada acara kayaknya di daerah Washington DC. Dan dia berhasil untuk connect with Zane Adnan. Kita tau Mario kan ada plan untuk bikin Indonesian showcase nantinya. Bersama tim G League nya Clippers. Yaitu Ontario Clippers. Jadi gue belum tau sih bisa atau enggak sih ke sana ya. Untuk itu. Karena gue harang jadwalnya baru perginya ke NBA All Star. So hopefully tiketnya masih bisa dimajuin sih nantinya sih. Untuk bisa ngeliput acaranya Mario Wusang juga. Zane ini adalah salah satu pemain keturunan Indonesia. Yang udah ada di IG nya daerah Indonesia. Jadi gue semakin nyakin kalau dia akan main untuk timnas sih. Semakin nyakin aja. Seneng banget. Gue gila. Gue ngeliat dia gerakannya, dribble nya enak banget sih. Dia orang-orang tinggi 190 cm ya. Dan dia tuh bener-bener fluid banget. Lo bisa liat dari cara nembaknya nih. Emang udah talentnya talent NCAA Divisi 1 sih. Jadi bagi kalian yang pertama kali menonton Time Out. Kasih like dulu. Dan juga subscribe. Tapi bagi kalian yang pertama kali menonton Time Out. Dan baru hadir di channel ini. Zane Adnan ini merupakan pemain keturunan Indonesia. Yang akan bermain di NCAA Divisi 1 next season. Dia akan bermain bersama University of Albany. Nantinya gue harapkan. Dia bisa dapet menit yang banyak. Dia bisa dapet. Kok bisa starting line up? Why not nantinya? Jadi kita selain mengikuti Derek Michael di GCU. Kita juga harus pantau. Bagaimana nanti perkembangannya Zane Adnan bersama University of Albany. Dan menurut gue dia akan jadi aset yang berharga banget. Aset yang berharga karena dia shooter. Bisa main jadi wing. Dengan size yang bagus. Jadi gue harapkan dia very soon bisa join our national team juga. Seneng banget sih bisa liat dia. Liatan dengan Mario Wussang. Jelas dia akan pasti dapet knowledge. Dan juga experiencenya Mario. Bagaimana juga mungkin tentang basket Indonesia. Dia akan dapet informasi yang banyak banget. So man. I just cannot wait man. Untuk liat dia pake jersi Indonesia in the future. And once again. Shout out though to God. Tunggu bentar. God guide my grind. Namanya agak susah. Nama brandnya Mario Wussang. But shout out to Uncle Rado. He's doing his thing in America. So we really appreciate him. So terakhir. Gue mau kasih liat aja nih. Buster beaternya Miles Powell. Berapa-berapa hari lalu di PBA. Dia goated banget sih. Gue gak kenal dia siapa. Tapi kayaknya dia pernah main untuk Knicks. Dan juga untuk Sixers. Kalo gak salah. Sempet di NBA kayaknya. Tapi gue gak tau berapa lama. Dia sekarang ini main di PBA. Bersama tim Bay Area Dragons. Ini adalah tim yang jadi tim tamu di PBA. Jago banget sih. Jago banget. Aduh giliranya. Kalau gak lah sempet nyetak 40 poin. It's just too easy for him man. In the PBA. I don't know. Dia bener skill levelnya beda banget sih menurut gue. Dan juga gue pengen banget interview dia. Gue pengen sempet DM dia. Cuma gak dibales dan gak dibaca. Tapi semoga aja siapa tau. Besok-besok dia tiba-tiba bisa buka. Karena ya gue berharap banget sih. Kayaknya akan keren banget gue bisa interview dia. Dan dia mungkin salah satu import yang paling jago di region ini sekarang sih. Jadi itu adalah kelas hari ini guys. Semoga kalian mendapatkan sesuatu yang bermanfaat. Dan juga semoga kalian sudah tidak terlalu bingung lagi dengan kondisinya Marquise Bolden. So once again terima kasih untuk semuanya sudah mengambil bagian untuk kelas hari ini. Please jangan lupa untuk like. Jangan lupa untuk comment. And bagi yang belum subscribe. Please subscribe. Kita udah mau di 123 ribu. Amin sebentar lagi bisa 123 ribu subscribers. And yeah man once again. Thank you so much guys for always supporting my class. Supporting my channel. Really appreciate everybody. And I'll see you guys again very soon. Peace out everybody. Sub indo by broth3rmax